Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan untuk tutorial cara menginstall aplikasi pada Windows 10 Jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk menginstall atau mencopot pemasangan pada aplikasi yang tidak digunakan di komputer Windows 11 Cara ini cukup mudah, karena kalian bisa langsung menginstallnya dengan cara klik pada tombol search yang ada di bawah Kemudian masuk ke bagian control panel Kemudian klik open Setelah masuk ke bagian control panel, silahkan teman-teman klik uninstall program Nah disini ada beberapa program yang bisa di uninstall Berikutnya, silahkan teman-teman pilih aplikasi mana yang ingin di uninstall Misalkan disini saya ingin menginstall NetSpeed Monitor Maka cukup klik kanan pada mouse Kemudian klik uninstall Ini, kemudian klik yes Nah setelah itu, proses uninstall akan berjalan Sebenarnya cara ini cukup mudah Nah nanti teman-teman bisa klik aja di tombol pencarian Kemudian ketikkan saja uninstall Maka nanti akan muncul add or remove program Kalau nanti di control panel teman-teman itu susah mengaksesnya Teman-teman bisa langsung klik saja tombol pencarian ini Kemudian ketikkan uninstall Nanti ada muncul add or remove program Kemudian kita open Nah setelah itu Bisa teman-teman cari file mana atau aplikasi mana yang ingin di uninstall Kemudian seperti biasa Nanti bisa teman-teman langsung klik kanan pada aplikasi tersebut Ini bisa klik ya Ini agak ngeblank Ini saya kembalikan kesini Ini karena sedang ada proses uninstall ya Nah ini Oke Ini proses uninstall sedang berjalan Nah jadi teman-teman pada bagian ini bisa di klik Kemudian bisa klik uninstall gitu Jadi ada dua cara yang paling umum ya Yang dapat teman-teman gunakan Yakni melalui control panel Ataupun melalui apps dan fitur yang sudah disediakan oleh Windows 11 Oke mungkin itu saja untuk tutorial singkat ini ya Semoga bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video saya yang lainnya Terima kasih